Halo, kali ini ketemu dengan Mami Kim lagi Aku akan buat takjil dengan sirup buatan sendiri Aku buat pake perisa dan mewarna esen dari cap burung dan 2 bidadari Ini ada 2 size, yaitu ada 40ml dan juga 12ml ya Selain itu, untuk variannya ada vanili dan juga frambos Dan mereka ini juga sudah food grade dan juga sertifikasi Bipom Jadi lolos penilaian terhadap aspek keamanan, mutu, gisi, dan label produk pangan ya Serta sertifikasi ISO dan GMP, jadi aromanya kuat dan tahan lama Selain itu, ada pewarna makanan capetet, ada warna hijau tua, kuning telur, dan juga merah tua Ini juga sudah Bipom dan juga sertifikasi ISO dan GMP Tidak menimbulkan rasa pahit, sangat cocok digunakan untuk makanan dan minuman Dan juga lebih mudah larut ya Semuanya ini sudah food grade Dan ini bisa dibuat untuk sirup Untuk pembuatan sirup, menyediakan perisa dan pewarna esen cap burung dan 2 bidadari Dan juga ada pewarna makanan dari capetet warna merah tua ya Serta ada 375ml air dan 375g gula Caranya gampang banget, tinggal kita panasin aja air Kemudian kita masukin gula pasir, kita aduk hingga rata Dan dipastikan sampai mendidih Setelah itu, kita masukin perisa dan juga pewarna esen dari cap burung dan 2 bidadari yang 12ml ya Kita masukin semua dan juga pewarna makanan capetet sedikit aja Kemudian kita akan aduk hingga rata Setelah itu, kita akan masukin ke tempat sebelumnya Kita akan saring terlebih dahulu ya Supaya tidak ada kotoran-kotoran yang masuk Seperti ini Nah, selesai untuk sirupnya Gampang banget kan Dari 2 bahan aja Nah, setelah itu Kita langsung buat untuk takjilnya Kita siapin aja Untuk pertama kali adalah es batu Kemudian ada roti tawar Kemudian ada tape Setelah itu ada nata de coco Dan juga chiasit ya Setelah itu kita siram dengan sirupnya Sesuai selera ya Setelah itu juga kita akan masukin susu putih Bisa juga dengan opsional adalah susu coklat ya Dan langsung bisa dihidangkan Seperti ini Enak banget Seger deh Bisa juga kalian recook ya